P.S.I.S. Semarang mengalahkan Barito Putra dalam pertandingan pekan ke-13 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Jatidiri. Trim Laskar Masajenar, sakut tuan rumah, menang dan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol dalam pertandingan ini dicetak pada menit ke-75 oleh Carlos Fortis. Pemain asal Portugal itu mencetak gol indah, usaha memanfaatkan umpan Vittinho. Butuh perjuangan ekstra bagi Laskar Masajenar untuk bisa mendapatkan 3 poin di laga ini. Bagi Carlos Fortis dan Vittinho, gol dan assist itu seakan membuka mengkritikan supporter P.S.I.S. Semarang atas performanya selama ini. Bahkan setelah kalah dari Persisolo pekan lalu, bos P.S.I.S. Semarang, Yoyo Sukawi, diminta untuk mengevaluasi Carlos Fortis di putaran kedua. Tak ayal mantan pemain arema AC itu menunjukkan gestur menutup mulut, menghadap supporter P.S.I.S. Semarang, usaha mencetak gol ke gawang Barito Putra. Kemenangan ini membuat P.S.I.S. Semarang menduduki posisi 4 dengan 21 poin, sedangkan Barito Putra ada di bawahnya yang kalah satu angka. Para pendukung P.S.I.S. Semarang meminta klub kebanggaannya itu untuk memindahkan posisi Taisei Marukawa, usaha merehasil positif saat menjamu Barito Putra. Mereka menganggap posisi pemain asal Jepang sebagai winger kiri sudah tidak lagi efektif, dibandingkan tetap mempertahankan Marukawa. Snake Panther menilai posisi winger kiri saat ini lebih efektif diisi Fitinho, yang tadi malam berhasil memberikan umpan terbaik untuk kemudian dimanfaatkan Carlos Fortis. Karena itu, mereka pun meminta P.S.S. Semarang untuk mencoba memindahkan posisi Taisei Marukawa sebagai gelandang serang. Semoga lecutan kebangkitan Taisei. Sementara Taisei masih stuck, permainan Fitinho di sisi kiri justru lebih efektif untuk sementara ini. Next bus Agus, ayo tenang coba Taisei di posisi nomor 10, kata akun atahmadi sekandar. Komentar itu rupanya dari supporter P.S. Semarang lainnya. Bahkan mereka juga sampai memberikan permintaan tambahan agar Taisei dipindahkan untuk menggantikan posisi pemain senilai 3,48 miliar rupiah yang tak lain ialah Septian David Moulanet. Sementara itu, Rafael Andres Nieto Rondon semakin membuat fans P.S. Semarang menginginkannya setelah tempel sangar di piala AFC 2002-03-2024. Andres Nieto merupakan satu dari sedikit pemain Kolombia yang berkarir di Asia Tenggara. Dia meraih kesuksesan besar di Kamboja sejak 2020. Terima kasih telah menonton!